Sementara itu, Polda Metro Jaya pada selasa siang ini mengelar rekonstruksi penembakan yang menewaskan bos pelayaran di Ruko, Royal Gading Square, Jakarta Utara dan Reka Adegan, diikuti 12 tersangka. Reka Adegan dimulai pada selasa pagi di gedung Resmob Polda Metro Jaya dengan Reka Adegan Perencanaan Pembunuhan. Dalam Reka Adegan ini juga diperlihatkan transaksi untuk pembelian senjata api yang digunakan untuk membunuh korban. Percanaan Pembunuhan dilakukan tersangka NL secara matang dengan kelompoknya. Reka Adegan di gedung Resmob Polda Metro Jaya menggantikan sejumlah lokasi di antaranya rumah tersangka NL dan sejumlah hotel tempat mereka merencanakan pembunuhan. Reka Adegan dilanjutkan di Ruko, Royal Gading Square yang menjadi lokasi penembakan korban.